Pada tahun 2012, aku dan keluarga ku jalan-jalan ke kota Bandung dan Jakarta. Saat itu belum ada yang namanya aplikasi online untuk memesan sebuah taksi. Mau gak mau, taksi harus dicari sendiri secara manual. Seperti melambai tangan dan mencari di tempat di mana mereka biasa berkumpul, seperti di mal, pasar, dan sebagainya. Saat itu, taksi pilihan keluarga ku jatuh kepada Bluebird. Itulah kali pertama aku menaiki si burung biru ini. Ayahku pernah bilang, kalau cari taksi, carilah yang ada argonya. Jangan yang tembak, karena lebih murah. Pada rentang tahun 2012-2015 lah pendapatan Bluebird tumbuh sangat pesat. Lalu turun dengan adanya kehadiran taksi online. Banyak yang beranggapan kehadiran taksi online akan mematahkan sayap-sayap si burung biru ini. Tapi hal itu terbantahkan. Burung biru tetap bisa terbang, hidup, dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Kisah ini berawal dari seorang janda sekaligus dekan fakultas hukum pertama Universitas Indonesia bernama Mutiara Siti Fatimah, yang memiliki dua anak, Chandra Soeharto Joko Sutono dan Purnomo Prawiro. Keluarga yatim ini berjuang untuk biaya hidup dan pendidikan. Awal mulanya, kedua anak laki-laki ini narik bemo jurusan Harmoni Kota. Selanjutnya bertahun-tahun menjadi taksi gelap. Chandra sebagai operator telepon. Dan Purnomo sebagai pengemudinya. Jumlah armada ditambah lewat lobi Mutiara di beberapa arisan dengan skema investasi hak pakai memanfaatkan mobil-mobil anggota arisan. Izin tak resmi beberapa kali ditolak lantaran latar belakang Mutiara yang belum memiliki pengalaman di bidang transportasi. Setelah mengumpulkan puluhan rekomendasi dari hotel dan pelanggan ternama, Gubernur Ali Sadikin kemudian memberinya izin. Kenapa namanya Bluebird? Hal ini bermula dari sebuah dongeng tentang seorang gadis yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ketika gadis itu berdoa, Tuhan mengirim padanya seekor burung miru atau Bluebird. Karena itulah, Mutiara menggunakan nama Bluebird untuk taksinya. Dia menganggap bahwa kondisi gadis dalam dongeng tersebut mirip dengan kisahnya. Pada tahun 2000, Mutiara meninggal dunia. Sepeninggalan Mutiara, Chandra menjabat sebagai presiden komisaris dan Purnomo diberi jabatan sebagai presiden direktur. Transportasi berperan sangat penting bagi masyarakat atau turis yang ingin menggunjungi tempat-tempat terbaik di suatu kota. Tarif taksi terbilang mahal, tapi ini sebanding dengan servis dan keamanan yang kita dapatkan. Pertumbuhan akan permintaan taksi melonjak sebesar 12,3% dari 2007 ke 2011 dan meroket sebesar 16% dari 2012 ke 2016. Alhasil, pada rentang periode tersebut, Indonesia memiliki dua pemain besar pada industri taksi, yaitu Bluebird dan Express Group. Pada akhir 2014, muncullah istilah Red Hailing Platform atau jasa transportasi yang menggunakan aplikasi online. Peningkatan pemain baru seperti Grab, Gojek, Uber mulai mengguncang industri transportasi. Pada Maret 2016, 10.000 pengemudi taksi yang pendapatannya berkurang melakukan aksi mogok dan menyebabkan jalanan utama di Jakarta macet. Hal ini disebabkan kehadiran taksi online ini membuat pendapatan mereka berkurang. Karena hal ini, Menteri Perhubungan menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 sebagai payung hukum terhadap taksi online agar lebih transparan. Dikarenakan masih lemahnya infrastruktur transportasi di Indonesia, industri taksi masih dapat meningkatkan demand-nya untuk beberapa alasan. Yang pertama adalah, dikarenakan taksi penetration ratio di Indonesia hanya 0,24 per seribu orang. Angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang angkanya sudah menyentuh 3,1 dan 5,2. Yang kedua adalah, urbanisasi dan meningkatnya jumlah penduduk tentunya menjadi peluang. Dikarenakan, target pasar taksi adalah kaum kelas menengah dan kaum kelas atas. Peningkatan pendapatan pada kedua kelas tersebut menjadi sebuah faktor pertumbuhan industri taksi di Indonesia. Untuk mengatasi disrupsi yang terjadi di mana pelanggan lebih menyukai pesan taksi via aplikasi, Bluebird mulai mempromosikan dan meningkatkan fitur-fitur pada aplikasi MyBluebird. Selain itu juga, Bluebird menerima pembayaran secara cashless via aplikasi tersebut. Tidak hanya berhenti di aplikasi saja, Bluebird kemudian bekerjasama dengan Gojek untuk wilayah Jakarta. Makanya, ketika kita menggunakan aplikasi Gojek, terdapat pilihan taksi Bluebird di sana. Langkah ini terbilang cerdik dikarenakan market share Gojek yang cukup besar. Dibanding bersaing dengan Gojek, Bluebird memilih untuk bekerjasama dengan salah satu unicorn tersebut. Pelan-pelan, burung biru yang mulai goyang dan ingin jatuh ini mulai mengepakkan sayap-sayapnya, dan bersiap untuk terbang di tengah persaingan industri transportasi. Pada tahun 2001, PT Bluebird resmi didirikan secara resmi. Lalu pada tahun 2014, Bluebird pertama kalinya melaksanakan IPO. Sebanyak 376.500.000 juta lembar saham diperdagangkan kepada masyarakat. Dan harga penawarannya pada saat itu sebesar 6.500 rupiah. Berbagai inovasi dan strategi telah dilakukan oleh Bluebird, seperti armada Bluebird, dilengkapi argomenter digital, GPS, sistem komunikasi dengan operator pusat, pembayaran non-tunai, alarm batas kecepatan, dan aplikasi MyBluebird. Kehadiran Electric Vihail sebagai armada eSilverbird dan eBluebird merupakan bukti Bluebird terhadap kepedulian lingkungan. Beberapa produk dan jasa dari Bluebird sendiri adalah taksi regular, taksi eksekutif Silverbird dan Goldbird, Bluebird kirim yang tersebar ke 16 wilayah, limosin dan sewa mobil yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sewa bus yang tersebar di 7 lokasi di Indonesia, dan terakhir adalah shuttle service yang merupakan layanan antarkota dengan merek City Trans. Jika kita lihat, pendapatan Bluebird sendiri bertumbuh dari tahun 2012 ke 2015. Namun, pendapatan Bluebird terus menurun sampai pada tahun 2020. Bluebird juga untuk pertama kalinya mengalami kerugian pada tahun 2020, dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, sayap-sayap yang patah ini mulai kembali tumbuh. Bluebird kembali mencetak profit sejalan dengan bangkitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah pandemi global yang melanda, Bluebird tidak hanya mampu bertahan, namun terbukti mampu melakukan turnaround hanya dalam periode 1 tahun. Pada tahun 2022, PT Bluebird TBK atau dengan kode saham ber, membukukan laba bersih sebesar Rp260,62 miliar dalam 9 bulan pada tahun 2022. Atau membaik dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang tercatat rugi sebesar Rp66,192 miliar. Laba ini bahkan lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2019 pada masa sebelum pandemi COVID-19. Bagaimana menurut kalian? Apakah Bluebird dapat meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun mendatang? Tantangan pasti selalu ada, mulai dari tekanan dari kompetitor, persaingan dengan taksi online, fluktuasi harga BBM, dan sebagainya. Mari kita lihat bagaimana kepiawaian manajemen Bluebird dalam mengatasi tantangan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!